5 Rekomendasi Tempat Healing Terbaik di Sumatera Utara Horas, Dongan Batak tentu tidak asing lagi dengan keindahan Danau Toba kan? Nah, ternyata di sekitar Danau Toba juga ada beberapa tempat yang cocok banget untuk Dongan Batak yang mau healing-hiling tipis. Apa saja ya? 1. Bukit Holbung Dongan Batak sudah menonton film Ngeri-ngeri Sedap. Di dalam film ini diperlihatkan keindahan Bukit Holbung dan pemandangan sekitarnya. Bukit Holbung terletak di desa Holbung, Kabupaten Samosir. Jika berangkat dari Panguruan Samosir, maka hanya memerlukan waktu tempuh 1 jam. Nah, jika berangkat dari Medan, maka memerlukan waktu tempuh sekitar 6 hingga 8 jam. Masyarakat sekitar juga menyebut Bukit Holbung sebagai bukit teletabis, karena ukuran dan pemandangannya mirip dengan bukit di film teletabis. Untuk mencapai Bukit Holbung, Dongan Batak hanya perlu berjalan kaki sekitar 10-15 menit dari parkiran. Tarif yang ditawarkan juga tidak mahal. Dongan Batak hanya perlu merogoh gocek sebesar 5.000 rupiah untuk tiket masuk dan tambahan 5.000 rupiah untuk biaya parkir motor dan 10.000 rupiah untuk biaya parkir mobil. Dari bukit ini, Dongan Batak akan melihat keindahan Danau Toba dari ketinggian, nelayan yang mencari ikan, dan keindahan pusuk buhir. 2. Air terjun si pisau-pisau Air terjun si pisau-pisau merupakan salah satu objek wisata yang terletak di desa Tongging, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, Sumatera Utara dengan ketinggian 120 meter. Bukan hanya indah, air terjun ini juga merupakan salah satu air terjun tertinggi di Indonesia loh Dongan Batak. Nama air terjun ini diambil dari bahasa Batak, yaitu pisau yang berarti pisau. Jika Dongan Batak memperhatikannya dari jauh, bentuk air terjun ini memang seperti pisau yang kecil dan panjang. Oleh karena itulah, air terjun ini diberi nama air terjun si pisau-pisau. Untuk harga tiket masuknya, Dongan Batak tidak perlu merogoh gocek terlalu dalam, karena tiketnya hanya 5.000 rupiah untuk anak-anak dan 7.500 rupiah untuk orang dewasa. Sementara untuk parkir akan dikenakan biaya sebesar 5.000 rupiah. Bukan hanya itu saja, Dongan Batak juga perlu menyiapkan fisik yang kuat, karena untuk sampai ke air terjunnya, Dongan Batak harus mendaki bukit dan berjalan ke dasar air terjun. Kurang lebih, Dongan Batak akan menumpuh perjalanan kaki 40 menit hingga 1 jam dengan ditemani sekitar 500 anak tangga. Namun, tidak perlu khawatir akan terasa melelahkan, karena sepanjang perjalanan, Dongan Batak akan disuguhi pemandangan yang indah dan menawan. 3. Pulau Sibandang Pulau Sibandang merupakan salah satu pulau yang wajib Dongan Batak masukkan ke dalam list perjalanan ketika mengunjungi Sumatera Utara. Pulau Sibandang atau yang biasa dikenal dengan Pulau Pardopur ini terletak di desa yang berada di Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara dengan luas sekitar 461 hektare. Letaknya tak jauh dari Bandara Silangit, hanya menempuh sekitar 1 jam perjalanan darat. Ongkos yang dikeluarkan juga tidak besar, Dongan Batak hanya perlu mengeluarkan 5.000 rupiah untuk ongkos kapal penyeberangan. Lalu, apa yang dapat Dongan Batak temukan di pulau ini? Banyak! Jika sampai ke puncaknya, Dongan Batak dapat melihat hamparan biru Danau Toba 360 derajat dan juga pulau-pulau yang mengelilingi Danau Toba. Bukan hanya itu saja, Dongan Batak juga dapat mengunjungi objek-objek wisata yang merupakan situs sejarah di pulau ini. 4. Pantai Lumban Silintong Rekomendasi tempat wisata berikutnya adalah Pantai Lumban Silintong. Pantai ini letaknya di desa Lumban Silintong, Bali G. Keistimewaan dari pantai ini adalah memiliki ombak yang rendah, cukup landai, dan tidak ada pasang surut, sehingga sangat cocok untuk liburan bersama keluarga. Di pantai ini, Dongan Batak dapat melepas penat dengan bermain wahana air atau dapat juga dengan menikmati keindahan pantai di kafe yang tersedia. Untuk tiket masuk ke pantai ini, Dongan Batak hanya perlu mengeluarkan sekitar 5.000 rupiah per orang dan 4.000 rupiah untuk parkir kendaraan. 5. Bukit Simar Jarunjung Satu lagi rekomendasi wisata hits yang bisa Dongan Batak kunjungi sewaktu berwisata ke Sumatera Utara, Bukit Simar Jarunjung. Di Bukit Simar Jarunjung ini, Dongan Batak dapat melihat panorama Danau Toba dan juga dapat berfoto selfie di berbagai spot foto yang cantik. Untuk harga tiket yang dibayarkan juga tidak terlalu mahal, Dongan Batak hanya perlu membayar tiket masuk sebesar 5.000 rupiah per orang dan untuk tiket parkir motor 1.000 rupiah dan 2.000 rupiah untuk mobil. Nah, itulah beberapa tempat wisata yang dapat Dongan Batak kunjungi ketika liburan ke daerah Sumatera Utara.